bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Yondri Wanto kali ini kita ngerjakan pekerjaan yang sangat sulit yaitu membuat tanki BBM nya kenapa saya bilang sulit karena tempatnya sangat minim sekali tempatnya sangat tegak dan sempit nanti bagian bawah ini nanti akan saya bagi dua teman teman untuk bagian kiri tanki BBM dan juga bagian kanannya ini ada ati atau baterai nanti terpaksa untuk tanki bagian rumah pompa ini ini saya akan ambil dari yang orinya kenapa saya ambil dari yang orinya karena kalau bikin kayak gini rata rata itu enggak enggak bisa presisi enggak bisa center teman teman jadi ada yang bocor jadi ini nanti saya ambil dan juga tutup tankinya karena tankinya bentuknya seperti ini jadi kalau mau merubah ini sama saja dengan membuat yang baru daripada kita merusak yang ini jadi saya sudah ada bahan ini untuk bahan tankinya ini platnya tebelnya sama dengan tanki yang orinya jadi nanti ini akan saya buat total tankinya sepenting nanti tankinya ini enggak bocor kita jawis yang penting bisa memasukkan pompa injiksinya ini dan juga presisi dan enggak terlalu besar bisa kapasitas 2 liter sudah cukup untuk motornya seperti ini oke teman teman yang penting teman teman ikuti terus video saya Yendrik Uwanto jangan lupa teman teman yang baru bergabung subscribe like dan share juga ke teman teman dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya oke kita akan lanjut untuk pengukuran pembuatan tankinya kita ukur sedikit demi sedikit ini akan sulit teman teman ya soalnya tankinya enggak model kotak biasa ini ada lipuk-lipuknya oke kita langsung eksekusi tanki dan bahan stoknya selamat menikmati 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 ini ada botol ya temen ini satu liter ini ini pas satu liter ya untuk bensin juga satu liter dan kita akan coba untuk memasukkan ke dalam oke ini kita trisi satu liter ya dan ini saya ambil lagi satu liter waktu di dalam itu tadi satu liter dan juga ini saya ambil lagi satu liter kita coba apakah mampu untuk nah ternyata isinya dua liter lebih teman-teman ya dua liter lebih karena apa karena nanti kalau ini sudah ada pompa injeksinya otomatis ini nanti akan rapat dan juga bensin nggak akan keluar sini jadi nanti di atas ini masih kurang lebih ada seperempat atau setengah liter ya jadi intinya ini dua liter lebih dikit jadi kapasitas tanknya dua liter lebih dikit itu sudah cukup untuk motor custom Oke untuk hari ini pengerjaan cukup dapat pengerjaan yang sangat rumit ya untuk tanki pengukuran tankinya jaduk penempatan posisi dari pompa injeksinya itu harus press yang enggak ini ada kendala sedikit di dalam nanti akan saya benahin akan saya rubah bagian dalam sedikit saja yang ada gosaran dikit ke pompa injeksinya jadi intinya untuk hari ini pembuatan tanki sudah selesai nanti pembuatan pangkong-pangkong muncul untuk besok Oke terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video dari saya yang diperwantau jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung subscribe like dan share juga ke teman-teman yang lain dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya begitu Oke terima kasih salam dari saya yang diperwantau salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati